Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di tangan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Eagle Ini adalah Eagle Tempo 3 Pro Kalau kamu nonton video unboxing Eagle Tempo 3 Pro ini Kamu pasti ngeh ya, kalau di video itu saya bilang Kalau smartwatch ini tuh kok kayak familiar gitu ya Pernah saya pakai Dan memang ternyata smartwatch ini adalah brand lain dari Kisle K11 Jadi kenapa ini saya harus sampaikan di awal ya Ini untuk klarifikasi atau disclaimer ya Jadi bagi kamu yang udah pakai Kisle K11 Kemudian kepincut nih pengen pakai Eagle Tempo 3 Pro Ya itu masih sama aja Barangnya tuh sama persis Kecuali ya ini udah di rebranding oleh Eagle Dan pastinya ada keuntungan lainnya Yaitu yang paling utama adalah garansi dari Eagle Jadi apapun yang saya suka di Kisle K11 Ya pastinya saya juga suka di Eagle Tempo 3 Pro ini Terutama di bagian layarnya Ya layar yang dihasilkan dari Eagle Tempo 3 Pro ini Sangat memuaskan ya Layar AMOLED di harga 500 ribuan Tapi menawarkan kualitas yang di atasnya Ya saya suka banget dengan kualitas warna dari smartwatch ini Kemudian UI dan juga UX nya Menurut saya daripada Kisle K11 Di Eagle Tempo 3 Pro lebih bagus Karena ada beberapa sektor yang diperbaiki Seperti bahasa error ya di Kisle yang kemarin kita temukan itu Ora Ana pesen Ya gak ada pesen sedikit-sedikit bahasa Jawa gitu ya Nah ternyata di Eagle Tempo 3 Pro udah gak ada yang seperti itu Jadi udah normal Yang perlu dicatat ya di bagian menunya Kalau kita scroll di bagian menu ini Agak sedikit kelihatan berat ya Jadi gak terlalu mulus Beda lagi kalau kita scroll di bagian lainnya Seperti di bagian widget Ini lancar banget Tapi di bagian menu Maaf ya Agak sedikit berat Kemudian fungsi tombol yang ada di sisi kanan Yang atas untuk menyalakan dan menaktifkan layar Selain itu tombol ini juga berfungsi sebagai tombol back Kemudian tombol yang bawah fungsinya sebagai shortcut ya Langsung ke exercise atau olahraga Oh iya gimana dengan dimensinya Eagle Tempo 3 Pro berdimensi 46 mm Dengan ketebalan yang menurut saya terbilang tipis ya Ini 11,5 mm Kemudian bobotnya 50 gram aja Ya ukurannya memang tidak bisa dibilang kecil Jadi bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil Ini bakal kelihatan kegedean pastinya Dan yang belum tahu Ukuran pergelangan tangan saya 16 cm Kemudian daya tahan baterai dari Eagle Tempo 3 Pro ini Luar biasa Awet banget Kemarin saya bawa camping selama 3 hari Tapi baterainya hanya berkurang sekitar 25% Itu dengan catatan saya tidak menggunakan always on display Dan juga notifikasi jarang masuk Karena ya sinyal kurang bagus di sana Jadi bisa berkurang 25% untuk 3 hari Ya itu sangat-sangat luar biasa Kalian dari Eagle sendiri sih smartwatch ini bisa bertahan 10-20 hari Itu tergantung skenario kita menggunakan smartwatch ini Ya skenario saya tadi ya seperti itu Kemudian untuk desain dan juga material yang ada di Eagle Tempo 3 Pro ini Saya suka juga ya kacanya udah 2.5 di glass Jadi terlihat elegan Karena bagian sampingnya udah melengkung Dan kacanya ini kuat Kalau saya ketuk-ketuk seperti ini Dia gak kerasa ringki gitu Kemudian ini juga udah anti fingerprint magnet ya Gak gampang Kecuali kalau tangan kamu itu gampang keringat Pasti bakal berbekas juga Untuk strapnya terbuat dari bahan TPU Yang desainnya polosan aja nih Jadi kalau kamu kurang suka dengan yang terlalu polos kayak gini Boleh beli strap lain Karena di Eagle Tempo 3 Pro Dia udah menggunakan sistem quick release Dengan ukuran 22mm Ini untuk bakalnya menggunakan bahan metal ya Dan disini penyangganya ada 2 Kemudian untuk jumlah olahraga yang didukung di smartwatch ini Total ada 8 jenis olahraga Dan tidak ada GPS Menurut saya itu wajar ya Untuk ukuran harganya Karena masih sangat jarang Smartwatch ataupun smartband Di harga 500 ribuan udah ada GPSnya Jadi no problem menurut saya kalau itu mah Dan ini contoh apa aja data yang direkam Kalau kita olahraga menggunakan smartwatch ini Untuk lari atau walking Selain itu fitur kesehatannya juga terbilang lengkap ya Yang pertama ada heart rate monitoring Yang berfungsi 24 jam Jadi continuous Kemudian ada juga SPO 2 Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah Tapi untuk fitur yang ini tidak bisa continuous Jadi manual Dan yang terakhir ada sleep tracker Untuk mengukur kualitas tidur Gimana dengan fitur lainnya Disini ada weather Kemudian music controller Yang sayang sekali kita tidak bisa atur volume Dari smartwatchnya Kemudian ada fine phone Stopwatch Dan juga timer Jadi yang suka nanyain Remote camera Di smartwatch ini belum ada Dan yang terakhir Karena smartwatch ini menggunakan panel layar AMOLED Jadi udah ada fitur AOD Alias always on display Tapi sayangnya AOD di smartwatch ini minim ya Cuma ada 2 pilihan Pointer dan juga digital Oke itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Eagle Yaitu Eagle Tempo 3 Pro Di harga 500 ribuan Apakah worth it untuk dibeli? Menurut saya worth it ya Karena Eagle menawarkan desain yang bagus Cakep materialnya juga Kemudian layarnya udah menggunakan AMOLED Dan ada LWS on display Yang banyak kalian tanyakan Dan AOD nya bisa aktif seharian disini Tapi ada beberapa catatan Yang pertama aplikasinya menggunakan Gloripit Bagi kamu yang kurang suka dengan aplikasi Gloripit Ya itu dipertimbangkan baik-baik Yang kedua saya sering mengalami smartwatch ini Suka tiba-tiba masuk ke opsi watch face Opsi ganti watch face Dengan sendirinya Gak tau kenapa Bagi kamu yang udah pake Eagle Tempo 3 Pro Apakah mengalami hal yang sama Silahkan tulis aja pengalamannya di kolom komentar Apakah ini unit saya aja Atau semuanya kena penyakit itu Tulis aja di kolom komentar Oke bagi kamu yang tertarik dengan smartwatch dari Eagle Ini silahkan masuk aja ke kolom deskripsi Link pembeliannya sudah saya sediakan disana Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi Dalam penyampaian video review ini Silahkan koreksi aja di kolom komentar Oke Rizal Fujibamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati